Bukan semata karena statusnya seorang selebritis yang membuat olah ramlan tak mampu mengerjakan sendiri seluruh pekerjaan. Pekerjaan utama sebagai artis lakon dan presenter sudah menyita waktu. Dari pagi hingga tengah malam, belum dihitung perannya sebagai ibu rumah tangga dan orang tua dari tiga anak. Untuk membantu semua tugas itulah yang mempekerjakan beberapa asisten. Dari yang mengurus jadwal pekerjaan, urusan rumah, hingga asisten khusus bagi dua anak yang masih balita, Alina Nairahana Hutapea dan Adrina Nairahana Hutapea. Khusus untuk mengurusi Alina dan Adrina, istri Muhammad Aufar Hutapea mempercayakan kepada suster bernama Mini. Mini termasuk asisten yang sudah lama bekerja, olah bahkan sudah menganggap layaknya saudara. Tak saja kebutuhan pokok yang selalu dipenuhi, ada kalanya olah juga memberikan hadiah dan kejutan. Seperti Rabu Siang kemarin. Hai Celebrity Tuners, hari ini aku kasih kejutan buat suster kesayangan. Dan suster ini ngefans banget sama April, sama Amasha. Memang dari dulu dia atlet volley juga kan susternya. Terus dia jago banget main volley. Untuk menyenangkan sang asisten yang tengah berulang tahun, presenter selebritas siang memberikan kejutan yang tak disangka-sangka. Olah mendatangkan khusus Aprilia Menganang, atlet bola volley putri nasional yang belum lama ikut berlaga di Asian Games yang sangat diidolai asistennya. Jadi ya gak terasa capek. Mas, minta main main. Tidak selamat. Ah! Stok! Mulakan! Anu! 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 Jadi naik aku apa-apa? Nara? Arapanya kenapa maka? Nah? Bukan main senangnya hati Mini mendapat kejutan itu. Semenjak menonton Bang Anang bermain di Asian Games, ia langsung kecantol dan bermimpi untuk bisa bertemu. Awalnya sih nonton Asian Games ya, terus itu olahraga satu-satunya yang aku tonton. Lihat dia main, aduh. Iya sebenarnya ini kita memakan siang barang, aku mengundang. Tadi tau gak dia ngomong gini, bu mau kemana kita? Terus aku bilang kita mau makan siang, kenapa emang? Kalau bisa sampai sore ya, aku mau nonton hitam putih. Oh my god, aku suka. Kertas aku tempelin di kulkas dari tadi malam tuh. Pagi happy sama hitam putih. Luar biasa ya nge-fansi, aku aja gak di-fansi kayak gini loh. Rupanya kedekatan olah dengan asisten rumah tangga memang tak sebatas urusan pekerjaan saja. Terbukti jelas dari caranya memperlakukan semua staff, berbagai macam fasilitas diberikan, dan bahkan juga sering membelikan barang-barang bermerek dengan harga mahal untuk para karyawannya. Lalu sedekat apa ia mengenal para asistennya? Selebritas siang menguji dengan menanyakan ukuran sepatu dan baju yang dikenakan mini. 37? Benar kan? Benar. Karena sering beliin, hampir tiap sebulan ada kali. Hampir sepatu. Asal udah jelek, buang. Buang, kayak gitu beliin. Gucci. Gucci. Ada gak suster yang pake Gucci? Bekasnya saya pakai. Bekasnya. Ya kalau aku gak? Ini gak kemana-mana, saya. Jadi baju-baju orangnya dikaji dalamnya. Branded, ini branded. Aku mau tawa aja. Gak usah sebut ner kali. Tadi kamu nyebut. Ya pokoknya branded aja. Eh nyebut. Mungkin bagi sebagian orang yang belum mengenal secara dekat, Ola terlihat jutek dan sombong. Padahal sifatan demikian jauh dari wataknya yang sebenarnya. Setidaknya pengakuan dua asisten yang sudah bekerja lama dengan model kelahiran Banjarmasin 15 Februari 1980 membuktikannya. Mbak Ola itu orangnya tegas. Dia perfeksionis. Dan dia orangnya baik banget. Baik banget. Walaupun kadang kelihatannya gimana tapi dia orangnya baik banget. Care banget sama orang-orang di sekelilingnya gitu. Terutama sama karyawan-karyawannya gitu. Dia sangat care banget. Iya Pak, efek. Iya orangnya kayak kalah tapi nyatanya baik. Tak hanya oleh Ramlan. Sejumlah selebritis tanah air juga terkenal dekat dan royal kepada para asistennya. Adalah sebuah kewajiban. Karena posisi asisten seperti bayangan yang terus mengikuti sang selebritis beraktifitas. 24 jam melekat bersama. Dari satu acara ke acara lain. Dari lokasi syuting ke lokasi lainnya. Dari studio ke studio. Maka tak aneh kalau melihat para asisten selebritis berpakaian branded dan mahal. Bahkan juga ada yang sudah memiliki kendaraan mewah, rumah megah, tabungan, dan aset berharga lainnya. Khusus untuk mengurus pekerjaannya sebagai presenter, Uyakuya memiliki dua orang asisten. Karena jam pekerjaan tak menentu, ia juga memberi upah melebihi nilai standar. Saya sekarang untuk sehari-hari saya ada dua asisten. Yang urus apa aja? Yang urus semua. Perlengkapan syuting dan lain-lain sebagainya. Kalau untuk yang kegiatan sehari-hari. Meski tak menyebut angka pasti, diperkirakan selari kedua asistennya jauh kalau dihitung berdasarkan UMR. Oh nggak tahu yang jelas, intinya saya menggaji orang itu sesuai dengan pekerjaannya. Dalam arti kata, pekerjaan apalagi orang syuting kayak saya kan seharian ya. Ya pasti akan di atas biasanya gitu aja. Serupa Uyakuya, presenter Ruben Onsu juga tak saing membayar mahal asistennya. Terlebih, kesetiaan meringankan tugas-tugasnya yang berat dan padat saban hari. Ya kalau jadi asisten itu kan bukan lo kayak kerja di perusahaan, kalau kerja amartis gitu. Ya kalau dia royal, dia ini ya kita juga bisa royal. Bagi Ruben, asisten bukanlah pembantu yang harus menghandle semua aktivitas. Presenter ini menerapkan desk job, karena ia selalu memperlakukan asisten sesuai pekerjaannya saja. Ya perlakukan mereka dengan wajar lah gitu. Terkait gaji, Ruben juga menerapkan sistem kenaikan. Ini diatur dengan masa kerja sang asisten. Ya kita lihat dulu kan masa kerjaannya, masalah gaji gede kan kita lihat dulu. Lo nggak bisa sembarang ngasih gaji gede. Jadi kalau gue ngasih gaji ya memang karena kesetiaan kerja dia udah bertahun-tahun lah. Pengacara kondang seperti Hotman Paris Sutapea dikenal sebagai bos yang royal kepada asistennya. Kesetiaan seorang asisten yang mendampinginya selama 20 tahun membuat pengacara nyentrik ini memberi hadiah 2 mobil mewahnya. Video saat dia memberi hadiah ini sempat viral. Ya itu kan tentu proses panjang dari mulai dia 20 tahun lalu sampai sekarang tentu prosesnya naik, naik, naik ya. Sesudah dia 20 tahun ya tentu mahal gitu loh. Bahkan itu aspiri saya itu sudah dua kali saya beli Mercedes-Benz terbaru. Tentu itu kaitannya dengan prestasi. Kalau kita misalnya memang perkara besar saya dapat honor, dapat sukses speed itu tentu kita bagi gitu loh. Saya kasih dia hadiah gitu loh. Bagi Hotman asisten adalah mata dan telinganya. Kesuksesannya telah pas dari bantuan asisten yang selalu siap sedia. Wajar jika kontribusi yang sedemikian rupa diganjar kompensasi sepadan. Ya tentu tentu ya artinya ya tentulah kita kita merasa bahwa dia banyak kontribusi ya kita kasih yang kita kasih yang kira-kira layak gitu loh gitu. Misalnya kalau PKW biasa mungkin THR nya cuma sekali kita kasih dia lima kali gitu kan. Itu kan kalau di swasta itu kan begitu. Ya jadi siapa yang kita anggap lebih memberikan kontribusi kita kasih lebih besar. Terima kasih telah menonton!